Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Kapolres Pulau Rejo Serta staff dan bayangkari Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah Mohon maaf lahir dan batik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di hari yang fitri ini Saya Direktur Perusahaan Daerah Air Binum Terita Perlitasari Kabupaten Purworejo Hermawan Wahyu Tomo Sarjana Teknik Beserta staff dan seluruh karyawan Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah Minna Aydin Balfairi Mohon maaf lahir dan batik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pasar murah Pasar murah yang diselenggarakan oleh Dinas Kooperasi Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata Disko Perindakpar Kabupaten Purworejo Sangat diminati oleh warga masyarakat Terbukti saat pasar murah tersebut digelar di Balai Desa Somorjo, Kecamatan Balkelem belum lama ini Langsung laris diserbu oleh ratusan warga yang bermaksud untuk berbelanja Darang dagangan yang diserbu yaitu barang-barang kebutuhan sembilan bahan pokok Seperti beras, gula pasir, minyak goreng, telur ayam, dan sebagainya Warga dari tiga desa sekitar Yaitu Desa Somorjo, Desa Trogokotes, dan Desa Krenetan Datang berguyun-guyun berbelanja di pasar murah yang digelar setahun sekali ini Mereka tak mau menyanyikan kesempatan untuk berbelanja barang-barang kebutuhan sehari-hari Dengan harga di bawah harga pasaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selain barang-barang kebutuhan pokok, warga juga menyerbu stand operasi gas LPG 3 kg Yang hanya dibanderol dengan harga Rp15.500 per tabungnya Hal itu disebabkan oleh adanya kelangkaan gas LPG tabung 3 kg Sejak awal bulan Ramadan di wilayah kecamatan Bageleng Akibat kelangkaan gas LPG tersebut Juga menyebabkan harga satu tabung gas LPG 3 kg naik bervariasi Mulai dari Rp20.000 hingga Rp25.000 per tabungnya Sasaran diadakannya pasar murah ini adalah untuk kalangan menengah ke bawah atau keluarga kurang mampu Sehingga diharapkan kalangan masyarakat kurang mampu di wilayah Kabupaten Purworejo Bisa sedikit terbantu agar mampu membeli untuk keperluan Ramadan dan idul fitri Dalam pasar murah ini juga menampilkan produk-produk lokal yang dihasilkan oleh UMKM Purworejo Sekaligus mengenalkan kepada masyarakat untuk mencintai produk sendiri Ini kegiatan putih dari Kabupaten Berupa apa ini Pak? Kegiatan apa? Pasar murah ini? Kegiatan pasar murah Kegiatan pasar murah Ini dalam rangka apa ini Pak? Dalam rangka menyambut dari tutup ini Ini yang disediakan apa saja ini Pak? Yang disediakan dari takut Macam-macamnya Ini adanya kegiatan ini tangkapan dari desa sendiri gimana Pak? Tangkapan dari desa sangat senang sekali Karena dengan agama masyarakat yang ada di desa Semojo Sangat membantu dengan warga desa Semojo Mungkin harapan ke depan gimana Pak? Kegiatan-kegiatan seperti ini Harapan ke depan selalu kegiatan desa Agar bisa berkelanjutan Diharapkan melalui program pasar murah Masyarakat Purworejo bisa berbelanja Dengan harga murah karena disubsidi oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo Untuk kebutuhan masyarakat Dalam merayakan Idul Fitri Sehingga semua masyarakat bisa merasakan hal yang sama Yang ini dapat berbahagia Di hari Raya Idul Fitri Berkumpul bersama keluarga dan sanak saudara Serta tercukupi kebutuhan pokok sehari-harinya Secara umum Kegiatan pasar murah ini Dilaksanakan secara bergilir Di 16 kecamatan Yang ada di wilayah Kabupaten Purworejo Sejak 13 Juni 2016 Hingga 1 Juni 2016 Demikian Tito Monyanto Bagi Leng Channel Melaporkan